Motor-motor sport keren terus hadir memborbardir dunia ruda 2 sob Kali ini ada pabrikan dari Benelli yang belum lama ini memperkenalkan sport firing terbarunya yang berjuluk Benelli Tornado 552R 2024 Motor ini diluncurkan oleh Benelli dalam pencang pameran Chongqing Motorcycle Expo 2023 di Cina sana Benelli sendiri sebelumnya sudah memiliki beberapa sport firing dari keluarga Tornado series yang tak kalah keren Seperti Tornado 252R, Tornado 302R, dan juga Tornado 402R Nah, kehadiran Tornado 552R ini menjadi pelengkap sekaligus seri tertinggi Tornado series yang dimiliki oleh Benelli saat ini Hal ini tentu berkaitan dengan semakin ramainya peminat motor sport firing di kelas 400 hingga 500cc saat ini yang juga banyak diisi oleh para pemain lama Kita ngomongin mesinnya dulu sob, biar nggak penasaran Motor ini dibekali mesin berkapasitas 549cc, dual silinder segaris, 8 katup berpendingan cairan Tidak ada informasi pake jenis SOHC ataupun DOHC Power yang dihasilkan sebesar 45kW atau setara 60hp yang didapat pada 8500rpm dan memiliki torsi sebesar 55Nm di 6000rpm Nah, motor ini diklaim sanggup melesat mencapai kecepatan 192km per jam Lumayan juga ya sob? Secara konsep desain, memang masih menuruni dari Benelli Tornado series dengan memiliki ciri khas lampu depan mono yang juga memiliki desain yang aerodinamis dan sporty Lampu depannya mengusung modal dua lampu proji LED yang bertumpuk vertikal yang dinampingi DRL di kedua sisinya Model firenya gembung, gembung-gembung padat gitu dengan model air bertumpuk Secara sekilas, desain lampu utama ini akan mirip dengan kepunyaan Suzuki G6s 3000 terbaru Secara sekilas, desain lampu utamanya ini akan mirip dengan kepunyaan Suzuki G6s 3000 terbaru Tapi bukan berarti Benelli pelakian ya sob Sebab lampu vertikal bertumpuk seperti ini sudah cari jiri khas dari mereka sejak tahun 2000-an silam Yakni menuruni dari superbaiknya dulu di Tornado 1000R Yang sayang saat ini klan superbaiknya sini sudah tak diproduksi lagi Kalau sudah begini, apa jangan-jangan melah Suzuki yang pelakian ke Benelli? Ya lebih tepatnya mungkin terinspirasi kali ya sob Pada G6s 3000 terbaru, yang baru muncul beberapa tahun lalu Memang juga pakai desain lampu projif vertikal bertumpuk Namun jumlahnya ada 3 buah Gak hanya 2 Yang juga terlihat sangat keren sob Namun sayang sampai saat ini desain kran lampunya ini Belum juga ditularkan pada kelas sport firing mereka Si G6s R1000 Yang kabarnya akan segera koit Alih-alih ditularkan ke modulnya si G6s R150 Masih jauh itu mas sob Jadi bisa dibilang, Suzuki ini selalu kalah soal desain Bahkan, dari pabrikan Cina sekalipun, mereka kelah keren Coba desain motornya kayak Benelli ini Tapi dalamnya pakai mesin Suzuki, pasti mantap jiwa Eh, kok malah jadi ngipain Suzuki ya ini? Kita kembali ke Benelli sob Desain secara keseluruhan Tornado 552R ini sudah sangat keren Sesuai lah dengan selera bikers tanah air Perawakannya gagah, kaki-kakinya gambot Strippingnya minimalis Dan sepertinya juga mengadopsi rangka yang kokoh Yang sayang tak dijabarkan secara detail soal jenis rangka yang dipakainya Model kenalapannya keren pakai model underbelly Ergonomi ridingnya juga lebih sporty Karena menggunakan model clip-on, Android Tapi memiliki tinggi cok yang hanya 790mm Yang sangat ramah bagi rider Asia Walaupun begitu, pihak Benelli menawarkan opsi cok yang bisa disetting lebih dari 800mm Untuk sensasi bergendara yang lebih menyenangkan Di bagian fiturnya pun cukup menggoda sob Benelli 552R juga didukung panel TFT warna 5 inch Yang bisa terkoneksi ke smartphone Tentunya bisa menembelkan peta navigasi Dan juga proyeksi layar Motor ini memiliki dual riding mode USB charger dan sensor tekanan ban Selain itu, motor ini juga didukung dengan perangkat-perangkat dengan brand ternama Seperti suspense depan upside down dari Marzocchi Kalip rem radial dari Brembo Perangkat piringan cakram dari Sunstar Dan juga ban Pirelli berukuran 120x70 ring 17 di bagian depan Dan 160x60 di bagian belakang juga ring 17 Motor ini juga semakin canggih Karena sudah dilengkapi dengan traction control Dan juga ring ABS dual channel Pihak Benelli Cinasana membanderl motor ini Dengan harga 32.800 Juan Atau setara dengan 67,2 jutaan jika dirupiahkan Tapi itu masih berstatus off the road ya sob Pertanyaannya apakah motor ini bakal masuk ke Indonesia? Peluangnya sangat tipi sob Yang pertama, tentu karena masalah pajak motor gede Motor di atas 250cc bakal akan kena pacak barang mewah atau PPNBM Yang akan membuat harganya terkat ternaik Lalu yang kedua, bikers kita Sepertinya lebih suka motor berjenis naked untuk model Moki beginian Ya karena mereka lebih senang touring dengan riding posisi yang lebih relax Yang tentu saja motor naked lebih nyaman Kalau Moki bisa masuk tol Mungkin saja peminat Moki support firing bisa lebih banyak lagi sob Lalu kalau ada yang bertanya Apakah merek Benelli saat ini sudah ada dan jualan di Indonesia? Jawabannya iya sob Mereka sudah lama jualan di Indonesia Dan mereka menawarkan banyak viral motor disini Seperti motor cruisernya yang dulu sempat viral Yaitu Benelli Moto P200 Lalu model naked dengan TNT serisnya Model adventure dengan TRK serisnya Bahkan mereka juga menawarkan model Matic dengan Benelli Panayra Dan Benelli Zafirano yang dulu juga sempat viral Hanya saja di lini support firingnya Entah mengapa masih malam meluk kucing hingga saat ini Sepertinya mereka juga tak begitu yakin Akan minat pasar di Indonesia di segmen support firing Yang ini justru berbalik dengan pabrikan Jepang Misalnya dari pabrikan Jepang Yang di kelas 250cc yang kini tinggal Yamaha saja dengan MT25 yang masih bertahan Sementara untuk spot firingnya Hampir semua pabrikan punya di kelas ini Lalu Benelli itu sendiri Seperti mereka China atau gimana sih bang? Benelli sebenarnya merupakan salah satu merk tertua di dunia Yang berasal dari Italia Yang sudah hadir sejak tahun 1911 silam Mereka juga sudah melahirkan banyak motor-motor berkelas khas motor Eropa Namun pada 2005 lalu Mereka mengalami krisis hebat Dan pada Desember 2005 Benelli diakuisisi oleh perusahaan China Terima kasih telah menonton!